Intro Gak nyangka Syahrini bakal rebut Reino Barak, Luna Maya, Syahrini kan temanku Gak nyangka Syahrini bakal rebut Reino Barak, Luna Maya Masa lalu Syahrini terus menerus dikorek usai menyeruaknya dugaan perceraian dengan sang suami Reino Barak Jauh sebelum menikah dengan Reino Barak, Syahrini dulu dikenal berteman baik dengan Luna Maya Gilas balik Luna Maya pernah menjalin hubungan dengan Reino Barak selama 5 tahun Baru-baru ini beredar kembali video lawas antara Luna Maya yang menyebut jika Syahrini tak akan mungkin merebut Reino Barak darinya Hal ini terkuak usai video tersebut diunggak ulang oleh akun salah satu gosip yakni Adlam Bedano Official 99 Kala itu Luna Maya tengah ditanya perihal kedekatannya dengan Reino Barak dengan Syahrini Dengan tegas Luna Maya menjawab tak mengetahui hal tersebut Waktu gak tahu kata Luna Maya Kemudian Luna Maya menyebut bahwa Syahrini adalah teman dekatnya Bahkan Luna Maya menyebut jika dirinya lah yang mengenalkan sendiri Reino Barak ke Syahrini Sahanya itu Luna Maya juga membeberkan bahwa ia sering kelicur hat masalah hubungannya pada Syahrini Alhasil menurut Luna Syahrini tak akan merebut sang kekasih saat itu Maksudnya kan Syahrini temanku aku juga yang ngenalin Reino ke Syahrini Aku juga curhat-curhat ke Syahrini jadi gak mungkin gitulah bungkasnya Sebagai informasi Syahrini dan Reino Barak resmi menikah pada 27 Februari 2019 Yang sampai saat ini masih belum diberikan momongan Sakit hati ditikung Nikita Mirzani bongkar soal desain Syahrini diruko milik Anang Nikita Mirzani atau dikenal akrab dengan panggilan Nyai Pernah belak-belakan bongkar kelakuan Syahrini Hal tersebut dilakukan Nyai lantaran Nyai mengaku sakit hati Nikita mengaku sakit hati lantaran dirinya ingin berdua dengan Anang Hermansyah Namun tiba-tiba Syahrini telah berdua dengan Anang terlebih dulu Dikabarkan jika Anang lebih memilih berdua dengan Syahrini Pengakuannya tersebut diungkapkan pada saat Nikita menjadi bintang tamu Di kanal Youtube Gofar Hilman Nampak Nikita menunjukkan raut muka sedih bahkan meneteskan air kematanya Nikita mengatakan jika sang ibu sudah senang mendengar Nikita akan berdua dengan Anang Gue kalau ngomongin ini nangis Kan gak lucu Gofar, almarhum kan kena kanker rahim Tiba-tiba teman gue ngabarin kalau diajak kerja sama mas Anang Buat kita bikin duet terus gue bilang ke nyokap itu sebelum ke ICU Ungkap Nikita Mirzani Pada saat Nikita dan Anang Hermansyah sudah mulai melakukan recording Sayangnya sang ibunya dilarikan ke ruang ICU Selama 5 bulan lamanya Nikita mengurus keseluruhan ibunya di rumah sakit Namun sayangnya mimpinya telah berakhir setelah mendengar kabar Jika Syahrini menggantikan posisinya untuk berduet dengan Anang Hermansyah Setelah 4-5 bulan recording terus sampai ke Singapura Segala macam terus masuk Syahrini jadinya buyar Ungkap Nikita Mendengar jika posisinya digantikan oleh Syahrini Nikita lantas memberi kabar untuk sang ibunda jika dirinya Batal berduet dengan Anang Hermansyah Nikita mengaku jika kabar tersebut membuat kondisi sang ibu menurun Dan gak tau kenapa dia sama Syahrini dan lagunya diambil Syahrini Gue langsung kayak sedih dan nyokap gue langsung masuk ICU yang parah Gue mikir ini emang bukan jodoh gue ucap Nikita sambil menangis Namun ada satu momen yang cukup mengebokkan publik Entah berhubungan dengan kasus Nikita dan Syahrini sebelumnya Adik Syahrini yaitu Aisyarani dan temannya melinggar video story di Instagram Mengatakan hendak mencambak rambut seorang wanita Banyak yang mengatakan jika seorang wanita yang dimaksud adalah Nikita Mirzani Lantas Nikita langsung merespon keras video story Aisyarani tersebut Wahwa ada yang beraninya mau jambak nyai Eh mbaknya Sebelum lo jambak nyai yang ada di mulut lo duluan yang gue injek Gede juga nyali lo Jakarta sempit mbaknya Awas lo gak jambak nyai pas ketemu yang ada gue ludai muka lo Eh mbaknya dari panasibuk instastory bilang mau jambak nyai Mendingan lo urus temen lo si cebol itu Yang gabar masa lalunya kesebar Sempat kemana-mana udah kendor banget Padahal belum punya anak itu lidahnya Sampai menjulur gitu ke mulut laki-laki yang belum Singgal lakinya Katanya angka Tuhan curiga Dua zaman dulu udah singgah pintu koboi diondak dilnya Dengan cara diobrol kan syai pakai nyebut-nyebut nama Tuhan mulu lagi Eh kalau lo emang jodoh lo itu di tangan Tuhan Berarti perampok yang sampai ngebunuh orang itu juga udah tagir Tuhan dong mbaknya Berarti mereka juga jangan dihujat dong Ditambah Nikita membeberkan kelakuan Sherini pada saat berada di Ruko Anang Jangan lupakan saat itu pun nyai ada di Ruko di Pondok Indah saat itu kakak lo lagi rekaman salah satu Kali-kali penyanyi yang baru cerai sama Diva tutur Nikita Mirzani Melalui hadapi tekanan keluarga Rindo Barat Syahdini naikkan bayar dukun dari Banyuwangi Kabar malik dari matangga penyanyi Syahdini terbeli Rindo Barat kian Sampai terditerpa isu namakai jahsa dukun dari Banyuwangi hingga isu percelaian Terbaru Syahdini dikebarkan meniwajah sadukun dari Banyuwangi Untuk menghadapi berbagai tekanan dari keluarga Rindo Barat Termasuk sering mempertanyakan soal kehamilannya Seperti diketahui, meskipun diketahui menjadi istri Rindo Barat memungi bagi Indonesia ini Yang juga mantan kekasih anak Hermansyah itu Tak kunjung memberi membangun cucu bagi orang Morino Untuk tanyaan demikian dirupakan memberi rasa tidak nyaman kepada pelantung tembang Jangan memilih agung dan mengakibatkan kebuahan Syahdini dengan Rindo Barat menjadi tidak harmonis Melalui kumpulan di Instagram, sebuah akun anonim menyebut Syahdini sampai mencari dukun dari Banyuwangi Demi mempertahankan rumah tangganya dengan Rindo Barat Syahdini juga dikebarkan sampai melakukan ritual-ritual tertentu Apabila akan bertendur dengan Rindo Barat dan keluarganya Syahdini dikebarkan sedang melakukan hidupkan rumah tangganya Sehingga ada niatan untuk mencari dukun di Banyuwangi yang terkenal di wilayah dukunnya yang sakti Menggunakan imus Syahdini malah sibuk diri dukun ke Banyuwangi Banyuwangi itu serang yang dukunnya Tulis perjabat walang selain tersebut yang ditinggalkan oleh akun Instagram Ed Chongli Will Neverday Tidak disangkas mempertemu dengan keluarga Rindo Barat Syahdini justru disebut-sebut selalu buka kertas kecil berisi mantan Keterangan tersebut didapat dari sosok Anonyi melalui DM Instagram Ini katanya kalau mau ketemu keluarga Rindo Barat selalu buka kertas kecil ada mantannya itu tulisnya Terima kasih telah menonton!